Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memasuki Bab Baru Yaitu mengenai Ad-Domir Ad-Domir Nama lainnya adalah mudmar Yang mana secara bahasa Artinya yang disembunyikan Sedangkan Zohir Isim Zohir adalah kebalikannya Yaitu yang dinampakkan namanya Misalnya Muhammad Ini termasuk kepada isim Zohir Sedangkan Hua adalah isim Domir Yaitu yang disembunyikan namanya Apa tujuan dibuatnya Domir Atau kata ganti ini Domir dibuat untuk meringkas Misalkan namanya Dia punya nama panjang Maka bisa diganti dengan Domir Jika ada pertanyaan Manja'a Maka jawab saja Ana Tidak perlu menyebutkan Maimunah Abdur Razak Atau Setiawan misalnya Maka tujuannya adalah Yang pertama untuk meringkas Ikhtisar Lil Ikhtisar Yang kedua Tujuannya untuk menghilangkan Kesamaran Nirof'il Iltibas Jika Dia mengatakan Setiawan Misalnya Bisa jadi ada Tiga nama setiawan yang ada di sana Namun jika dia mengatakan Ana Maka Otomatis Dua setiawan yang lainnya Tidak termasuk Yang ketiga Tujuannya Bisa jadi karena Namanya tidak ingin diketahui Sehingga dia menggunakan Kata ganti Dan Domir Disini disebutkan Oleh penulis Ismun mabniun Yadulu ala mutakallim Au mukhotob Au domir Au ghaib Domir ini terbagi Menjadi Tiga jenis Ya Yaitu Mutakallim Mukhotob Dan Ghaib Manakah Dari ketiga Jenis Domir ini Yang paling Ma'rifah Yang paling Ma'rifah Adalah Mutakallim Karena Mutakallim Ia yang paling aman Dari Kesamaran Ketika Kita mendengar Kata Ana Maka tidak diragukan Lagi Bahwa yang dimaksud Adalah Orang yang mengatakannya Tidak mungkin Orang lain Kemudian Yang kedua Adalah Mukhotob Orang yang ada Di hadapan kita Jelas Ia lebih Ma'rifah Daripada Orang yang Tidak hadir Dan Yang paling lemah Kemakrifahannya Adalah Ghaib Bahkan Ghaib Ini Bisa menggantikan Isim Nakiroh Tidak harus Dia isim Ma'rifah Misalnya Kalimat Ro'aytu Baitan Saya melihat Sebuah rumah Boleh kita ganti Menjadi Ro'aytu Duhuhu Maka Domir H disana Menggantikan Isim Nakiroh Yaitu Baitan Meskipun Domir Ini adalah Ma'rifah Maka Secara makna Dia adalah Nakiroh Maka Mutakalim Ini paling Ma'rifah Kemudian Mukhotob Dan Domir Setelahnya Ada pun Mutakalim Dan Mukhotob Maka Mau tidak Mau Dia harus Menggantikan Isim Ma'rifah Sehingga Itu sebabnya Domir Go'ib Lebih ringan Kemakrifahannya Daripada Mutakalim Dan Mukhotob Selain itu Domir Go'ib Ini yang Paling rentan Terjadinya Iltibah Seitu Kesamaran Sehingga Disyaratkan Untuk Khusus Untuk Domir Go'ib Sebelumnya Harus disebutkan Terlebih dahulu Isim Zahirnya Sehingga Kita mengetahui Kemanakah Domir Tersebut Mengacu Isim Domir Di dalam Bahasa Arab Totalnya Ada 60 Yang Kemudian Nanti Dikelompokkan Menjadi Dua Kelompok Besar Yaitu Munfasil Dan Muttasil Disini Penulis Menyebutkan Abdomir Salah Satu Aksa Munfasil Muttasil Mustathir Mustathir Sebetulnya Dia masuk Kedalam Muttasil Kalau Mau Kita Lebih Dispesifikan Lagi Mengapa Jumlah Isim Domir Itu Lebih Banyak Daripada Isim Zohir Misalnya Saja Kata Zaid Zaid Bisa Kita Ganti Dengan Lima Jenis Isim Domir Misalnya Dalam Kalimat Zaidun Ja'a Kita Ganti Zaid Dengan Hua Ja'a Ja'a Kalimat Yang kedua Ja'a Zaidun Kita Ganti Dengan Ja'a Ja'a Domir Mustathir Atau Yang ketiga Dorobtu Zaidan Kita Bisa Ganti Dengan Dorobtu Diganti Dengan Domir H Atau Contoh Lainnya Zaidan Dorobtu Kita Tukar Posisinya Bisa Kita Ganti Dengan Iyahu Dorobtu Atau Yang kelima Maror Tubi Zaidin Kita Ganti Dengan Maror Tubihi Satu Isim Zohir Diganti Dengan Lima Jenis Isim Domir Maka Isim Domir Lebih Banyak Daripada Isim Zohir Jenisnya Hal ini Dikarenakan Domir Itu Mabeni Tidak Seperti Isim Zohir Dimana Isim Zohir Bisa Menunjukkan Fungsinya Dalam Kalimat Dengan Perubahan Erobenya Adapun Isim Domir Ia Berubah Bentuknya Berdasarkan Fungsinya Ya Yakni Ketika Ia Terletak Setelah Amil Rofa Atau Setelah Amil Nasob Atau Setelah Amil Jar Juga Juga Ketika Terletak Terletak Sebelum Amil Makanya Nanti Ada Islah Domir Mun Fasil Dia Terletak Sebelum Amil Rofa Atau Amil Amil Nasob Tidak Bisa Sebelum Amil Jar Harus Bersambung Dengan Makmul Maka Domir Mut Fasil Itu Seperti Isim Mu'rob Dengan Amil Lafli Sekali Lagi Domir Mut Fasil Itu Bagaikan Isim Mu'rob Dengan Amil Lafli Adapun Domir Mun Fasil Itu Seperti Isim Mu'rob Dengan Amil Ma'nawi Nanti Kita Akan Kembali Ke Pembahasan Ini Supaya Lebih Paham Yang Kedua Poin Kedua Kita Bahas Mengenai Domir Mun Fasil Terlebih Dahulu Ad Domir Mun Fasil Ad Domir Mun Fasil Ad Dia Yang Berdiri Sendiri Mandiri Dalam Pengucapan Artinya Tidak Bersambung Dengan Yang Lainnya Dia Bisa Berdiri Sendiri Dan Domir Mun Fasil Terbagi Menjadi Dua Kelompok Yaitu Tadi Disebutkan Domir Mun Fasil Yang Rofah Dan Domir Mun Fasil Yang Nasob Sekali Lagi Tidak Ada Domir Mun Fasil Yang Jar Karena Jar Selalu Bersambung Kita Bahas Yang Pertama Domair Rofin Mun Fasil Dia Pasti Domir Rofa Mun Fasil Ini Vim Mahal Lir Rofin Tidak Mungkin Vim Mahal Nasbin Tidak Mungkin Vim Mahal Lijerin Karena Dia Namanya Saja Domir Rofa Pasti Dia Menduduki Posisi Isi Merfu Apa Saja Yaitu Mubtada Atau Khabar Atau Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Coba Kita Perhatikan Disini Adakah Yang Mengganjal Dari Ungkapan Penulis Disini Penulis Condong Kepada Mazhab Kufah Dimana Dhamir Mun Fasil Boleh Menjadi Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Dan Ini Menyelisih Mazhab Basrah Bahkan Jumhur Dimana Prinsip Mazhab Basrah Adalah Selama Ia Bisa Diganti Dengan Domir Mutasil Maka Tidak Boleh Menggunakan Domir Munfasil Domir Mutasil Lebih Utama Daripada Domir Munfasil Misalnya Koma Koma Ini adalah Jumlah Dimana Terdiri Dari Fi'il Dan Fa'il Yang Mana Fa'il Adalah Domir Mutasil Mustatir Tidak Nampak Tidak Boleh Kita Mengatakan Koma Hua Hua Di sini Sebagai Fa'il Ya Kecuali Hua Di sana Sebagai Tauqid Maka Karena Dia Bisa Dibuat Mutasil Tidak Boleh Digantikan Dengan Munfasil Sama Sebagaimana Firman Allah Uskun Anta Wazaw Jukal Jannah Menurut Basri Yun Anta Di sana Adalah Tauqid Dari Fa'il Sedangkan Menurut Kufiyun Ia Adalah Fa'il Itu Sendiri Anta Di sana Adalah Fa'il Dari Uskun Begitu Juga Dengan Domir Nasob Munfasil Domir Nasob Munfasil Yang Insya Kita Bahas Nanti Di Poin B Jika Ia Diakhirkan Diletakkan Setelah Fi'il Maka Harus Dibuat Mutasir Menurut Basri Yun Misal Firman Allah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Tidak Boleh Kita Ganti Posisinya Menjadi Na'budu Iyaka Wa Nasta'inu Iyaka Karena Masih Bisa Dia Dibuat Menjadi Domir Mutasil Menjadi Na'buduka Wa Nasta'inuka Sehingga Ini adalah persulisan pendapat Dan nampaknya penulis disini lebih condong kepada Madhab Kufah Dan pendapat Kufiyun Yang semisal ini Masih lebih ringan sebetulnya Artinya Domir Muntasil Bisa menjadi Fa'il Itu tidak seberapa Kalau kita bandingkan Dengan pendapat mereka Yang lebih ekstrim Yaitu Kufiyun Membolehkan Fa'il Mendahului Fi'ilnya Nah ini sering saya Saya bahas Ya sering saya Sampaikan Misalnya Kalimat Hu'a Koma Hu'a Koma Maka Hu'a disana Adalah Fa'il Mukaddam Menurut Kufiyun Jika demikian Saja Bisa menjadi Fa'il Itu Hu'a Koma Hu'anya disana Bisa menjadi Fa'il Maka Apalagi Koma Hu'a Tentu Lebih boleh Lagi Dia menjadi Fa'il Karena Ia terletak Setelah Fi'il Hu'anya Terletak Setelah Fi'il Dan Asalnya Fa'il Terletak Setelah Fi'il Sehingga Koma Hu'a Tidak Perlu Heran Mengapa Hu'a disana Bisa menjadi Fa'il Padahal Dia domir Menfasil Karena Hu'a Koma Saja Hu'anya Bisa menjadi Fa'il Mukaddam Semoga Bisa Dipahami Kemudian Kita pilih Pendapat Mana Dari Dua Pendapat Tersebut Boleh Saja Mana Suka Tapi Kalau Saya Sendiri Saya Beli Cara Mudahnya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Domir Rova Mun Fasil Itu Kedudukannya Sama Seperti Marfu'un Dengan Amil Ma'nawi Sedangkan Sedangkan Domir Rova Mut Tasil Itu Sama Kedudukannya Dengan Marfu'un Dengan Amil Lafzi Apa Apa Saja Marfu'un Dengan Amil Lafzi Yaitu Fa'il Dan Na'ibul Fa'il Fa'il Marfu Karena Fi'il Na'ibul Fa'il Juga Dia Marfu Karena Fi'il Maka Maka Dari Prinsip Ini Tidak Bisa Domir Rova Mun Fasil Menjadi Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Semoga Bisa Dipahami Baik Yang Pertama Kita Bahas Dulu Domir Rova Mun Fasil Domir Lil Mutakellim Untuk Pembicara Yaitu Ana Dan Nanti Ada Lil Mutakellim Yaitu Nahnu Kita Bahas Dulu Ana Ana Artinya Saya Mutakellim Adalah Isim Fa'il Dari Fi'il Tekallama Yang Mana Artinya Berbicara Inilah Satu-satunya Domir Yang Disifati Dengan Kata Berbicara Orang Arab Tidak Mensifatinya Dengan Orang Pertama Atau Yang Hadir Ya Sebagaimana Dalam Bahasa Kita Bahasa Indonesia Istilahnya Orang Pertama Orang Kedua Orang Ketiga Kalau Dalam Bahasa Arab Tidak Disifati Demikian Tapi Disifati Dengan Mutakellim Orang Yang Berbicara Untuk Orang Pertama Taukah Antum Dimana Sumber Suara Ketika Orang Berbicara Siswa Biologi Tentu Tahu Dimana Sumber Suara Ketika Orang Berbicara Meskipun Makharijul Huruf Itu Berbeda Beda Letaknya Ada Yang Di Bibir Ada Yang Di Langit Langit Ada Yang Ditinggorokan Dan Seterusnya Namun Itu Hanya Pantulan Saja Hanya Pantulan Saja Karena Sumber Suaranya Tetap Hanya Ada Satu Yaitu Berasal Dari Pita Suara Dimanakah Letak Pita Suara Tersebut Ya Di Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Dimana Letak Pita Suara Disebutkan Walakad Walakad Khalaqan Al-Insana Wa Na'alamu Matu Waswi Sufihi Nafsu Wa Nahnu Akrabu Ilayhi Min Hablil Warid Ya Sungguh Telah Kami Ciptakan Manusia Dan Kami Mengetahui Setiap Apa Yang Dibisikannya Dan Kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Lehernya Kita Perhatikan Disini Hablul Warid Inilah Letak Pita Suara Yaitu Dipangkal Tenggorokan Dari Sini Sumber Suara Dikeluarkan Yang Kemudian Dipantulkan Ya Maka Dari Itu Huruf-huruf Yang Keluar Dari Pangkal Tenggorokan Adalah Huruf-huruf Yang Kuat Karena Berasal Dari Sumbernya Langsung Dan Tanpa Halangan Atau Tanpa Dipantulkan Seperti Hamzah Dan Hamzah Ini adalah Huruf yang Terkuat Yang muncul Dari Pangkal Tenggorokan A A Ini muncul Langsung Dari Pangkal Tenggorokan Tanpa Hambatan Tanpa Dipantulkan Langsung Langsung Muncul Dari Sumbernya Yaitu Pangkal Tenggorokan Tadi Dari Sini Kita Tahu Sekarang Mengapa Alasannya Mutakallim Diawali Dengan Huruf Hamzah Ana Diawali Dengan Huruf Hamzah Karena Hamzah Adalah Huruf Yang Paling Pas Untuk Menunjukkan Jati Diri Mutakallim Yang Kuat Ya Ia Adalah Domir Yang Paling Kuat Tadi Sudah Disebutkan Mutakallim Lebih Kuat Daripada Mukhotab Dan Lu'aib Karena Mutakallim Adalah Orang Yang Berbicara Dan Berbicara Itu Letaknya Di Pangkal Tenggorokan Sumbernya Dari Pangkal Tenggorokan Dan Huruf Yang Muncul Di Pangkal Tenggorokan Yang Terkuat Adalah Hamzah Maka Hamzah Adalah Simbol Mutakallim Namun Huruf Hamzah Saja Tidak Cukup Ya Karena Domir Munfasil Minimal Harus Terdiri Dari Dua Huruf Atau Lebih Jika Terdiri Dari Satu Huruf Ia Harus Bersambung Harus Mutasil Tidak Bisa Berdiri Sendiri Maka Diberilah Huruf Tambahan Untuk Menggenapi Perlu Diketahui Ikhwati Wa Akhwati Rahimakumullah Huruf Tambahan Yang Paling Utama Itu Ada Empat Yang Disebut Dengan Ummah Tuzza Waid Ya Ibunya Huruf Huruf Tambahan Yaitu Huruf Mad Yang Tiga Dan Huruf Nun Inilah Huruf Huruf Yang Paling Ringan Sehingga Cocok Untuk Dijadikan Tambahan Jika Kita Beri Tambahan Huruf Mad Setelah Hamzah Kemudian Kita Beri Huruf Mad Menjadi A Misalnya Atau I Atau U Maka Ia Akan Hilang Ketika Bertemu Dengan Sukun Misalnya Saya Ingin Mengucapkan Saya Al-Hasan Maksudnya Nama Saya Al-Hasan Saya Al-Hasan Kalau Kita Beri Tambahan Huruf Mad Maka A Al-Hasan Kalau Kita Sambung Menjadi Al-Hasan Al-Hasan Orang Yang Mendengarnya Ini Akan Mengira Bahwa Ia Satu Kata Ya Kalau Dia Diberi Tambahan Huruf Mad Dia Akan Hilang Ketika Bertemu Dengan Sukun Maka Dipilihlah Huruf Nun Ya Yang Tersisa Hanya Huruf Nun Menjadi Ana Al-Hasan Ana Al-Hasan Nun Ini Tidak Akan Hilang Ketika Dia Bertemu Dengan Sukun Ya Berbeda Dengan Huruf Mad Yang Tadi Kemudian Setelah Huruf Nun Ini Diakhiri Dengan Huruf Alif 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 Ini Disini Bukan Untuk Memanjangkan Sebetulnya Karena Alif Ini Tidak Tidak Dibaca Semata-mata Untuk Membedakan Dengan An An Atau Anna Ya Dari Segi Penulisan Jadi Anna Diberikan Alif Diakhir Untuk Membedakan Dengan An Atau Anna Dari Segi Penulisan Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Insya Allah Kita Lanjutkan Lagi Di Audio Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh